Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Periode 2022-2025 Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 14 Maret 2022 Pelantikan diawali dengan pembacaan SK Gubernur Gorontalo No. 79-17-Angka Romawi 2-2022 Tentang penetapan anggota KPID Gorontalo Periode 2022-2025 Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan kata-kata pelantikan dari Gubernur Rusli Usai mengambil sumpah dan melantik, Gubernur Rusli memberikan kepercayaan kepada Kadis Kominfotik Masran Rauf untuk membacakan sambutan Samputan Gubernur yang dibacakan Masran menekankan pada sinergitas lintas sektor untuk melakukan pemantauan Dan evaluasi konten siaran di daerah Tujuh komisioner KPID yang dilantik yakni Safrin Saifi, Indri Afriani Yassin, Johan Badawi, dan Jitro Paputungan Ada juga nama Sudirman Mile, Ahmad R. Mediansyah, dan Rajib Gandhi Ismail Komisi KPID yang harus saja disumpah dan dilantik tahu untuk angka-angka masa bakti 2022-2025 Itu benar-benar meneruskan berita-berita hoax Dan menelanjuti ketika ada laporan dari masyarakat atau dari siapa saja Khususnya untuk berita-berita yang bohong Kalau kita biarkan di era digitalisasi ini sebarang orang ngomong Dan harus waktunya, ya, wajibah kontensinya Jadi kalau tidak ada, ya jangan dikasih ujian untuk Jadi media online, apalagi media online Yang buruk-buruk itu dibolak terus Yang baik-baik, pemerintah terutama saya, kita tidak alergi dengan kritik Silahkan mengkritik pemerintah Dari kabupaten kuota, provinsi Tapi kritiknya yang jelas Jangan mempokokasi masyarakat Sehingga terjadi kegaduhan di mana-mana Kalau kita tidak tindakan lanjuti Kita tidak berikan tindakan untuk mereka Yang berbiasa untuk itu Saya harapkan Terima kasih